Jakarta International Comedy Festival atau G-Com Fest 2019 telah digelar di G-Expo Kemayoran Jakarta pada hari Sabtu 2 Agustus 2019. Acara yang untuk pertama kalinya digelar di tahun 2019 ini diadakan oleh Kapan Lagi Universe dengan tujuan untuk mengangkat industri komedi yang saat ini sedang naik. Terdapat empat panggung yang membuat acara ini semakin variatif, diantaranya ada Daihatsu Stage, Exist Stage, DKI Stage, dan Jet Rush Bank Stage. Dimulai sejak jam 1 siang, G-Com Fest 2019 menampilkan 16 komika tanah air dan komedian luar negeri yang siap mengocok perut dalam sesi parade komika di atas panggung indoor Daihatsu Stage. Meskipun harga tiketnya cukup mahal, yakni berkisar antara 600 ribu hingga 1 juta, G-Com Fest justru berhasil mendatangkan lebih dari seribu pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia. Semua materi yang dikeluarkan oleh para komika di G-Com Fest ini bisa dibilang sangat berbeda dengan apa yang selama ini dilihat di layar kaca. Mereka cenderung memberikan penonton sejumlah materi yang cukup vulgar dan mungkin akan menyinggung kalangan tertentu. Untuk itulah salah satu peraturan yang tidak henti-hentinya diingatkan oleh para pengisi acara adalah dilarang merekam penampilan mereka dalam bentuk apapun. G-Com Fest itu adalah ajang stand-up komedi yang dibikin oleh stand-up Indo dan M-Tech. Itu SCTV Indusiar diadain di G-Expo Kemayoran. Ada komiknya berapa puluh, gak tau gak apa, banyak banget soalnya. Dua hari, Sabtu Minggu, 3-4 Agustus 2019. G-Com Fest itu kayak festival komedian gitu, Jakarta International Comedy Festival kan. Itu isinya ada banyak komedian Indonesia, terus komedian internasional juga. Kayak Mas Jobrani sama Yuma Natagami, orang Jepang deh pokoknya. Gue ke G-Com Fest karena gue pengen nonton stand-up-stand-up komedian yang keren sih. Salah satunya ini headliner internasional hari pertamanya ada Mas Jobrani. Kesan-pesannya gue berharap lebih banyak event atau kegiatan yang berhubungan sama stand-up kayak gini sih. Karena biar kita bisa lebih banyak ketawa aja dan gak terlalu baperan sama hal-hal di sekitar kita. Sampai jumpa.